1 Tawarik 5, suku-suku yang diseberang sungai Yordan Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung emang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henov, Palul, Hesron, dan Karmi keturunan Yowel, ialah Semaya, anaknya anak orang ini ialah Gok, anak orang ini ialah Simei anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya anak orang ini ialah Baal anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tiklat Pilneser, Raja Asyur ialah pemimpin orang Ruben saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yiel, kepala lalu Sekaria dan Bela bin Ases bin Sema bin Yoel ialah yang dian di Arwet dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baalmeon dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir Padanggurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead disaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagi setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua juga Yaynai dan Safad diam di Basan saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulan, Seba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber tujuh orang itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus Ahib bin Abdiel bin Guni yang salah seorang kepala puak mereka mereka diam di Gilead di Basan dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Raja Israel dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manaseh ada 44.760 orang yang sambut berperang orang-orang yang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodak mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan untanya 50.000 ekor, kambing lomba 250.000 ekor, dan keledih 2.000 ekor juga manusia 100.000 jiwa banyak orang yang tewas karena mati terbunuh sebab pertempuran itu adalah daripada Allah lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan setengah suku Manaseh diam di negeri itu mulai dari Basen sampai Baal Hermon Senir dan Gunung Hermon mereka sudah banyak jumlahnya inilah para kepala puak-puak mereka Hever, Yesei, Ilel, Asriel, Yeremia, Hodalia, dan Yahdiel orang-orang pahlawan yang gagah perkasa orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka maka Allah Israel menggerakkan hati pul yang ditiklat Tilgat Pilneser, Raja Asyur lalu Raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manaseh ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan Sungai Negeri Gosan demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini satu tawarik enam suku Lewi anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari anak-anak Kehat ialah Amram, Yesar, Hebron, dan Usiel anak-anak Amram ialah Halun, Musa, dan Miriam anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar Eliasar memperanakan Pinehas Pinehas memperanakan Abiswa Abiswa memperanakan Buki Buki memperanakan Usi Usi memperanakan Seraya Seraya memperanakan Merayut Merayut memperanakan Amarya Amarya memperanakan Ahitub Ahitub memperanakan Sadok Sadok memperanakan Ahimaas Ahimaas memperanakan Assyria Assyria memperanakan Yohanan Yohanan memperanakan Assyria dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem Assyria memperanakan Amarya Amarya memperanakan Ahitub Ahitub memperanakan Sadok Sadok memperanakan Salum Salum memperanakan Hildia Hildia memperanakan Assyria Acaria memperanakan Zeraya, Zeraya memperanakan Yosadak Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnesar Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari Inilah nama anak-anak Gerson, Libni, dan Simei Anak-anak Kehat ialah Amram, Gisar, Hebron, dan Usien Anak-anak Merari ialah Mahli, dan Musib Inilah kaum-kaum suku-suku Lewi dalam buak-buak mereka Daripada Gerson, ialah Libni, anaknya dan anak orang ini ialah Yahad, dan anak orang ini ialah Sima Dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yed, Ya Trai Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir Dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Ebi Yasaf Dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahad, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Usia, dan anak orang ini ialah Saul Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimod Dan anak orang ini ialah Elkana dan anak orang ini ialah Sofai Dan anak orang ini ialah Nahad dan anak orang ini ialah Eliad Dan anak orang ini ialah Yeruham dan anak orang ini ialah Elkana Anak-anak Samuel ialah Yowel, anak-anak Sulung dan anak-anak yang kedua ialah Abiyah Ketungunan Merari ialah Mahli dan anak orang ini ialah Litmi Anak orang ini ialah Simei dan anak orang ini ialah Usa Dan anak orang ini ialah Simea dan anak orang ini ialah Hagia Dan anak orang ini ialah Asaya, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan Sejak tabut itu mendapat tempat perhentian Di hadapan Kemah Suci yaitu Kemah Pertemuan mereka melayani sebagai penyanyi Sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peratukannya Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka Dari Bani Kehat ialah Heman Kenyanyi itu anak Yowel bin Samuel bin Elkanah bin Yeroham bin Eliel bin To'ah bin Suf bin Elkanah bin Mahat bin Amazai bin Elkanah bin Yowel bin Azaria bin Sefanya bin Tahat bin Azir bin Ebiyasaf bin Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi bin Israel Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf saudara sesukunya Yaitu Asaf bin Baretya bin Simea bin Mikael bin Baaseya bin Malkia bin Etai bin Serah bin Adaya bin Etan bin Sima bin Simei bin Yahat bin Derson bin Lewi Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari Saudara-saudara sesuku mereka Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk bin Asabdia bin Amasia bin Hilkiah bin Amsi bin Dhani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi Keturungan Hanum Saudara-saudara sesuku mereka orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kema Suci rumah Allah Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mesbah korban bakaran Dan di atas mesbah pembakaran ukupan Dan melakukan segala pekerjaan di tempat Mahabudus Serta mengadakan perdamaian bagi orang Israel Tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu Inilah keturunan Harun Eleazar anaknya Dan anak orang ini ialah Pinehas Dan anak orang ini ialah Abiswa Dan anak orang ini ialah Buki Dan anak orang ini ialah Usi Dan anak orang ini ialah Serahya Dan anak orang ini ialah Merayot Dan anak orang ini ialah Amarya Dan anak orang ini ialah Ahitub Dan anak orang ini ialah Sadok Dan anak orang ini ialah Ahimaas Kota-kota orang Lewi Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan Mereka di daerah mereka Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat Karena bagi mereka lah undian yang pertama Kepada mereka diberikan ke Hebron di tanah Yehuda Dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya Ialah telah diberikan kepada Kaleb bin Yefun Kepada keturunan Harun diberikan Hebron Kota perlindungan itu Kemudian Lipna dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Yatir Lalu Estemoah dengan tanah-tanah pengembalaannya Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya Depir dengan tanah-tanah pengembalaannya Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Betsemes dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari suku Benyamin Gebra dengan tanah-tanah pengembalaannya Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu yaitu dari suku Manase yang setengah itu kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar dari suku Asir dari suku Neftali dan dari suku Manase yang dibahasan kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan undi-undi 12 kota dari suku Ruben dari suku Gad dan dari suku Sebulan jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda dari suku Bani Simeon dan dari suku Bani Benyamin kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka kepada mereka diberikan Siken kota perlindungan itu dengan tanah-tanah pengembalaannya di Pegunungan Efraim lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya Bedhoron dengan tanah-tanah pengembalaannya Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Gadrimon dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari suku Manase yang setengah itu Aner dengan tanah-tanah pengebalaannya Dan Bileam dengan tanah-tanah pengebalaannya Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat Keturunan Derson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengebalaannya Lalu Asyitarot dengan tanah-tanah pengebalaannya Dari suku Isakar Kedes dengan tanah-tanah pengebalaannya Deberat dengan tanah-tanah pengebalaannya Ramot dengan tanah-tanah pengebalaannya Dan Anem dengan tanah-tanah pengebalaannya Dari suku Asyar Masal dengan tanah-tanah pengebalaannya Abdon dengan tanah-tanah pengebalaannya Hukok dengan tanah-tanah pengebalaannya Dan Rehob dengan tanah-tanah pengebalaannya Dari suku Neftali Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengebalaannya Hamon dengan tanah-tanah pengebalaannya Dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengebalaannya Keturunan Merari yang selepinya mendapat dari suku Sebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Tapur dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan di seberang Sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur Sungai Yordan Diberikan dari suku Ruben, Beser yang di Padanggurun dengan tanah-tanah pengembalaannya Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan dari suku Gat, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Heisibon dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Yaisir dengan tanah-tanah pengembalaannya